Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Insomnia Project Di video kali ini admin mau membahas tentang cara transfer file dari iPhone ke laptop atau ke PC ya Oke disini kita menggunakan aplikasi Shareit Dan untuk laptopnya kalian harus menggunakan versi terbaru ya atau versi 4 ke atas Untuk link download Shareit versi terbaru admin sediakan di deskripsi Nah ini merupakan Shareit versi 4 Kemudian jika sudah seperti ini silahkan kalian buka handphone kalian untuk mengirimkan file Baik itu dari handphone ataupun dari PC ke iPhone nya Sama saja Oke misalkan kita akan kirim dari iPhone ke laptop Langkah pertama kita buka aplikasi Shareit nya Kemudian kita pilih kirim Nah disini silahkan kalian pilih foto video ataupun dokumen dan lain sebagainya Sebagai contoh admin disini mau mengirimkan gambar saja Nah misalkan kita kirim gambar mobil ya Nah yang ini kita kirim Kemudian kita pilih kirim di bawah Seperti ini Nah kemudian jika sudah seperti ini kita tunda dulu Jadi pastikan laptop kalian itu wifi nya terhubung ya atau ada koneksi internet Jika pun tidak ada harus ada jaringan Yang terhubung ke laptop kalian Nah disini admin contohkan admin menggunakan Android Untuk menghidupkan wifi nya Jadi meskipun tidak dihidupkan datanya cukup hidupkan hotspot nya saja seperti ini Nah kita hidupkan hotspot nya Karena laptop nya butuh jaringan Oke jika sudah seperti ini Kalian sambungkan Tethering nya ke laptop kalian Meskipun datanya tidak dihidupkan juga tidak apa-apa Oke Kita hubungkan terlebih dahulu Nah ini jaringan wifi dari handphone Jika sudah kita sambungkan yang iphone ini Sambungkan ke non-eos Nah disini kalian diarahkan untuk memasukkan password wifi dari shareit laptop nya Jadi jika sudah seperti ini silahkan kalian kembali Dan hidupkan wifi dari iphone tersebut Jadi kita kembali dulu Dan kita masuk ke menu setelan ya guys Kita kembali Kita masuk ke menu pengaturan Kemudian untuk wifi nya kita hidupkan Dan sambungkan ke wifi shareit laptop Nah yang ini yang bawah Kalian tinggal klik saja Seperti ini Dan masukkan kata sandi yang ada di shareit laptop nya Nah password nya ada disini ya Nah yang ini merupakan password wifi nya silahkan kalian masukkan di iphone kalian Oke kita coba masukkan sekarang Jadi angkanya sedikit ribet juga Kombinasi angka dan huruf Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Admin bersiakan untuk subscribe Like, komen, dan juga share Oke jika sudah kita pilih gabung Seperti ini Dan kita kembali lagi ke aplikasi shareit nya Pastikan sudah tercentang biru ya Itu tanda terhubung ke wifi nya Oke kita kembali lagi ke aplikasi shareit Maka akan otomatis menemukan shareit laptop atau pc nya Tunggu beberapa saat Nah ini dengan nama acer Karena laptop nya bernama acer Jadi nama shareit nya ini Kita tinggal klik saja Maka akan otomatis file terkirim ke laptop kalian Seperti itu guys Nah ini kita coba buka Gambar yang sudah di shareit Disini sudah terkirim ya Kita coba buka Ini gambar mobil Kemudian kita buka di laptop Sama gambar mobil Jadi sudah terkirim ke laptop Seperti itu Jadi demikian cara transfer file Dari iphone ke laptop Menggunakan shareit Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Jangan di dislike jika kalian tidak suka Sampai bertemu di video selanjutnya Hiduplah Dan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.